Di video kali ini, saya menampilkan sebagian kondisi kehidupan kota Bandung pada masa kolonial Belanda. Deskripsi dan narasi video diadaptasi dari naskah yang ditulis oleh Pratitis Nurkanari Yati sebagaimana dimuat pada situs mengenalindonesia.com dengan judul Mengenal sejarah kota Bandung, lekat dengan sosok Deindals. Ada pun dokumentasi video diambil dari channel Youtube AI Film Museum Belanda. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Menengok sejarah kota Bandung, memang tidak ada habisnya. Kota berjulu Paris van Java memiliki beragam kisah mendalam di masa lalu. Kisah sejarah kota Bandung tak lepas dari sosok William Herman Deindals. Deindals adalah politikus Belanda yang kala itu bertugas memperkuat pertahanan Belanda di Jawa sebagai basis melawan Inggris yang kala itu berkuasa di India. Selain itu, Deindals juga bertugas memperbaiki nasib rakyat Indonesia akibat tindakan-tindakan yang dilakukan VOC. Namun faktanya, kepemimpinan Deindals justru bertolak belakang dengan tujuannya dan harapan rakyat pribumi. Di sisi lain, William Herman Deindals atau yang kerap disapa Deindals ini disebut-sebut sebagai tombak sejarah berkembangnya kota Bandung. Lantas, seperti apa kepemimpinan Deindals sehingga disebut sebagai tombak sejarah berkembangnya Bandung? Sejak tahun 1800-an, Bandung berada di bawah komando pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu, gubernur jenderal dijabat oleh Deindals. Deindals terkenal diktator dalam memimpin wilayahnya. Bahkan, ia tak segan memperbudak pribumi. Faktanya, pribumi dipekerjakan dengan sistem kerja rodi. Kerja rodi merupakan suatu jenis kerja paksa yang diterapkan kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia. Kebijakan ini diterapkan selama 3 tahun, terhitung sejak tahun 1808 hingga tahun 1811. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kerja rodi bertujuan untuk membangun infrastruktur demi menunjang pergerakan ekonomi maupun militer. Kala itu, pribumi dipaksa mengerjakan proyek pembangunan jalan di sepanjang Anyer, Jawa Barat, sekarang berada di wilayah Provinsi Banten, sampai dengan panarukan Jawa Timur, yang panjangnya mencapai 1000 km. Jalan tersebut dinamakan Jalan Raya Post atau The Group Postweg, atau lebih dikenal dengan nama Jalan Deindals. Sebagian besar jalan tersebut menyusuri bagian utara Jawa. Namun, khusus di Jawa bagian barat, dari Mr. Cornelis atau Jatinegara, Jalan Raya Post berbelok ke selatan, menembus puncak melewati Bandung, lalu berbelok lagi ke arah utara, melewati Sumedang, dan tembus ke Cirebon. Selanjutnya, The Group Postweg menyusuri kota-kota di utara Jawa, hingga berakhir di Panarukan, Jawa Timur. Masyarakat pribumi yang bekerja dengan baik ataupun tidak, tetap mendapat siksaan darinya. Konon, pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan telah memakan korban hingga 12.000 jiwa. Di balik ke diktatorannya, tidak bisa dipungkiri bahwa Deindals menorek jasa bagi Bandung. Jasa William Herman Deindals bagi kota Bandung dapat dilihat dari pertama. Usaha Deindals membuat Jalan Raya Post atau The Group Postweg dari Anyer hingga ke Panarukan, mempermudah mobilitas masyarakat Bandung, bahkan luar Bandung. Jalan yang dibangun Deindals itu, kini di Bandung dikenal dengan nama Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Ahmad Yani. Kedua, peran Deindals dalam mempercepat pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung dan pembentukan kota Bandung. Pembangunan Jalan Raya Post membuat ibu kota Kabupaten Bandung berpindah tempat. Semula, ibu kota Kabupaten Bandung berada di daerah Karapya, saat ini bernama Dayakolot Kabupaten Bandung. Suatu ketika, Bupati ke-6 Kabupaten Bandung, R.A. Wiranata Kusumah II, berinisiatif untuk memindahkan pusat kota ke sekitar Jalan Raya Post. R.A. Wiranata Kusumah II pun menemukan lahan kosong berupa hutan, yang nantinya ditargetkan menjadi pusat kota, yakni di sekitar tepian Sungai Cikapundung. Akhirnya, ibu kota pun dipindahkan ke tepi barat Sungai Cikapundung, tepatnya di tepi selatan Jalan Raya Post, yang kini menjadi pusat kota Bandung. Ide R.A. Wiranata Kusumah II menjuat lantaran lokasi pusat pemerintahan saat itu tidak strategis dan sering dilanda banjir. Di sisi lain konon, Deindels juga sempat menyurati R.A. Wiranata Kusumah II agar memindahkan ibu kotanya. Surat perintah itu diturunkan pada tanggal 25 Mei tahun 1810. Deindels berencana memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung ke Cikapundung, mendekati Jalan Raya Post. Tujuannya agar pemerintah kolonial lebih mudah menyambangi kantor pemerintahan setempat. Ternyata, R.A. Wiranata Kusumah II telah merencanakan pemindahan ibu kota ke Cikapundung jauh sebelum surat perintah Deindels turun. Namun, kala itu Deindels tidak mengetahui rencana R.A. Wiranata Kusumah II. Dengan demikian, jika ditanya siapa pendiri kota Bandung, maka Bupati Bandung R.A. Wiranata Kusumah II lah yang memperakarsai berdirinya kota Bandung, bukan Deindels. Saat itu, memang Deindels berperan dalam mempercepat pembangunan di kota Bandung. Kapan hari jadi kota Bandung? Merujuk laman resmi kota Bandung bertajuk Sejarah Kota Bandung, hari jadi kota Bandung dipatenkan pada tanggal 25 September tahun 1810. Tanggal itu ditetapkan 4 bulan setelah turunnya surat perintah Deindels kepada R.A. Wiranata Kusumah II untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung. Kemudian, tanggal 1 April tahun 1906, Gubernur Jenderal J.B. Van Heutz menetapkan status kota Bandung menjadi Gementi atau Pemerintah Kota. Saat itu, kantor pemerintahan berada di rumah bekas asisten residen periangan, Andreas de Wilde. Sejak itulah, kota Bandung resmi lepas dari Kabupaten Bandung, walaupun ibu kota Kabupaten Bandung masih terletak di kota Bandung. Keistimewaan Kota Bandung Bergeser dari cerita keberadaan Deindels di kota Bandung, kali ini berbicara tentang keistimewaan kota yang berjulub Paris van Java. Berbicara mengenai keistimewaannya, kota Bandung merupakan salah satu kota yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia dan dunia. Selain itu, kota Paris van Java juga memiliki keistimewaan di bidang seni dan lainnya. Berikut ini adalah keistimewaan kota Bandung yang tak banyak orang tahu. 1. Sebagai Tuan Rumah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 Pada tahun 1955, Bandung menjadi saksi bangkitnya negara-negara dunia ketiga dalam melawan kolonialisme dan hegemoni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bandung berkesempatan menjadi Tuan Rumah dalam pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Kala itu, kegiatan KAA diselenggarakan di Gedung Merdeka, tepatnya di Jalan Asia Afrika, kota Bandung. 2. Menjadi Kota Film Citra Bandung sebagai kota film sudah dimulai sejak tahun 1926. Banyak sineas yang menggunakan latar Bandung dalam ceritanya, mulai dari Lutung Kasarung, Jomblo, From Bandung With Love, The Tariks Jabriks, Ha, serta Dilan 1990 dan Dilan 1991. Bahkan, setiap tahunnya rutin diadakan acara festival film Bandung atau FFB. 3. Surganya Fashion Jika Perancis punya Paris, Indonesia punya Bandung. Kota berjuluk Paris Van Java ini menjadi rumah produksi beberapa fashion ternama dunia, seperti Calvin Klein dan Hugo Boss. Merek busana yang terkenal seperti Oval Research, Maternal Disaster, dan Mischief Denim pun dimulai dari sini. 4. Julukan Kota Bandung Beragam Ada empat julukan kota Bandung yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu City of Heritage, Paris Van Java, Kota Kembang, dan Bandung Lautan Api. Berikut ulasannya. Dijuluki City of Heritage, karena Bandung kaya akan tempat wisata bertema sejarah, seperti Museum Konferensi Asia Afrika. Julukan Paris Van Java disematkan, lantaran kota Bandung menjadi pusatnya fashion Pulau Jawa, layaknya Paris. Jalan Beragam yang menjadi salah satu ikon Bandung, merupakan pusat perekonomian. Beberapa toko di sana menjual berbagai jenis pakaian yang diimpor dari Paris, Perancis. Selain itu, arsitektur bangunan di pusat kota Bandung, mirip dengan bangunan ala Eropa. Julukan Kota Bandung sebagai Bandung Lautan Api sangat melekat bagi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pada tanggal 24 Maret tahun 1946 silam, kota Bandung dibakar oleh warganya sendiri hingga hangmus tak tersisa. Warga tak rela jika Bandung tetap dijadikan markas sekutu. Oleh karena itu, sekitar 2.000 warga Bandung dengan suka rela membakar rumahnya. Aksi heroik tersebut menjadi bukti perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Dari peristiwa itulah, Bandung dikenal dengan julukan Bandung Lautan Api. Dulu, mencari kembang atau bunga di kota Bandung adalah hal yang mudah. Hampir di setiap taman, tumbuh bunga lebat dan cantik. Tak heran jika kota ini dijuluki sebagai kota kembang. Itulah sederet fakta sejarah kota Bandung yang perlu diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih sudah menonton!